Hei Ikuan marah dan ketakutan, dan segera menyingkirkan kuali itu. Dia ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata, jadi dia mengeluarkan kuali peri dan mengocoknya sebentar, yang sebenarnya menyebabkan kuali peri mengalami pukulan hebat, bunga peri layu dan kualitasnya turun tajam. Bahkan jika dia mendapatkan substansi ketuhanan lagi, bisakah dia mengembalikan kuali abadi? Bencana, dia memandang Linghan dengan takjub, kuali abadi lawan bahkan tidak dikorbankan, jadi dia merusak kuali abadi miliknya sendiri, dan kualitasnya turun, kuali abadi macam apa yang diperbaiki orang ini. Bukan hanya dia, tapi mata orang lain tertuju pada Linghan, penuh rasa ingin tahu, dan niat membunuh. Penindasan semacam ini terlalu mengerikan, terlepas dari basis kultivasi Anda, terlepas dari bakat Anda, penindasan yang sama sekali tidak masuk akal, siapa yang dapat menerimanya. Oleh karena itu, banyak orang yang termotivasi untuk membunuh Linghan. Ledakan, Linghan menjatuhkan Hei Ikuan ke tanah dengan satu pukulan, dan dia memandang semua orang dengan bangga siapa lagi yang mau dipanggil kakek. Wajah semua orang jelek, mengapa orang ini begitu dibenci? Kamu benar-benar sombong. Feng Jixing akhirnya berdiri, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang Linghan dengan senyum menghina di wajahnya, laporkan namamu. Hei, kamu bawang yang mana? Han tidak memberikan wajah sama sekali? Bodoh, kamu pikir kamu adalah kaisar seni bela diri, dan semua orang ingin mendengarkanmu jika kamu mengatakan apa yang kamu katakan. Feng Jixing tidak marah, dan berkata dengan ringan saya Feng. Jixing, saat ini berada di peringkat ke-12 di jaringan bintang, apakah anda tidak berhak menanyakan nama anda? Hei, hei, anda hanya peringkat ke-12, saya pikir anda nomor 1. Linghan menggelengkan kepalanya, Oke, aku akan memberimu kesempatan, kapan kamu akan mencapai tempat pertama, jadi tanyakan padaku siapa aku. Haha, Feng Jixing mencibir, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit, dan bumi, kamu harus disiplin. Linghan juga penuh semangat juang, ini adalah jenius hebat peringkat ke-12 di jaringan bintang, dia bahkan telah mengembangkan Jiuding. Seberapa kuat ini? Ayo, Linghan mengaitkan jarinya. Bisakah kamu memblokir 10 pukulanku? Feng Jixing berkata dengan santai, dia menamparkan telapak tangannya dengan santai, tapi itu penuh dengan hype dan visi. Dengan kejeniusan seperti itu, pukulan acak begitu menakutkan, jika tidak ada penguasaan. Nyatanya, Feng Jixing tidak sesantai kelihatannya. Serangan ini adalah gerakan pembunuhan yang dipersiapkan dengan baik, karena dia sangat takut dengan kuali abadi Linghan, dan dia tidak boleh membiarkan Linghan membentuk iklim, jika tidak, dia mungkin tidak dapat menahan diri. Seorang jenius seperti ini, dia menerima tantangan, betapapun sulitnya, dia tidak takut, tetapi dia ditekan sebelum pertarungan dimulai, rasanya terlalu buruk untuk merasa lepas kendali. Selain itu, Song Lan sebenarnya bertindak untuk Linghan sebelumnya, yang membuatnya semakin tak tertahankan. Kombinasi keduanya membuatnya diam-diam membunuh. Linghan mendatanginya, boom, mereka berdua bertarung satu sama lain, kekuatan mengerikan mendidih dan berubah menjadi gelombang yang mengamuk. Kekuatan besar bergetar, dan Linghan tanpa sadar mundur, merasakan dadanya mendidih dan lengannya gemetar. Jiuding benar-benar terlalu kuat, terutama seorang jenius seperti Feng Jixing, yang telah mengolah tripod kaca sembilan warna dan meningkatkan kekuatan rahasia ke tingkat yang sangat murni. Jiudingnya pasti sebanding dengan eleven binatang itu. Tentu saja, eleven ding tidak ada, tetapi dapat digunakan sebagai analogi. Itu saja, kata Feng Jixing dengan jijik, membalikkan telapak tangannya, dan membunuhnya lagi. Perlu mengutak atik wall, Linghan mengangkat kuali abadi, melepaskan aura tertinggi. Karena saya sudah menggunakannya sekali dan mengungkap kekuatan immortal cauldron, saya akan terus menggunakannya. Kuali abadi telah tenang setelah kejutan barusan, dan sekarang bergetar lagi, dan paksaan yang tak terlukiskan menyapu, menutupinya ke segala arah. Wajah Feng Jixing tiba-tiba berubah, dan dia menemukan bahwa kultivasinya telah turun dengan cepat. Bahkan jika dia sudah siap, dia masih tidak bisa menolak. Apa-apaan ini, Linghan mengangkat tinjunya untuk menemuinya. Ledakan, keduanya sekali lagi melakukan konfrontasi satu lawan satu, kali ini Linghan tidak dirugikan, dan melawan Feng Jixing sampai habis. Ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Sekarang Feng Jixing, yang kekuatannya bisa masuk sepuluh besar jaringan bintang, tidak bisa menekan Linghan, dan hanya bisa bertarung untuk seri. Kuali abadi yang diperbaiki oleh orang ini terlalu mesum. Saya tidak tahu berapa banyak tripot orang ini jika itu Jiuding tidak apa-apa, tidak ada kemungkinan lebih lanjut, tetapi bagaimana jika hanya bading. Lalu setelah Linghan melangkah ke Jiuding, bukankah dia bisa menyapu Jiuding? Linghan dan Feng Jixing bertarung dengan sengit, keduanya sekarang memiliki kekuatan yang sama, jadi yang mereka perjuangkan adalah keterampilan dan pengalaman bertarung. Ledakan, 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 agar Feng Jixing berada di peringkat 0. Tanpa menggunakan jurus pamungkasnya, Linghan tidak bisa menang sama sekali. Tentu saja, dia tertinggal dua tripot dalam kultivasi, dan ini masih bisa menjadi seri, yang menunjukkan betapa jahatnya Linghan. Melihat dua orang datang dan pergi, semua orang terdiam. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan Linghan pasti masuk dalam 10 besar starnet. Tentu saja, tidak ada paksaan dari kuali abadi pada Xingwang, jadi jika dia benar-benar ingin bertarung di Xingwang, Linghan jelas bukan lawan Feng Jixing. Memang benar bahwa ada situasi di mana peringkat jaringan bintang tidak sesuai dengan kekuatan tempur yang sebenarnya, tetapi itu pada dasarnya berada di tempat ke-10, yang jaraknya dua tripot, dan masih bisa diikat, dikatakan. Kalian berdua, kita berada di ranah rahasia sekarang, jadi kita harus bekerja sama, kata Song Lan, dan keluar untuk membujuk pertarungan. Damai adalah yang paling berharga. Ji Xiang Tian memproklamirkan nama Sang Buddha, juga membujuknya. Feng Jixing mendengus. Tentu saja, dia masih memiliki beberapa gerakan besar yang belum dia gunakan, seperti seni suci. Sebagai jenius nomor satu di wilayah surga utara, dia tentu saja adalah murid terpenting di tanah suci, jadi dia harus mewariskan seni suci. Dalam kondisinya saat ini, kekuatan seni suci tidak jauh lebih lemah dari seni kaisar. Dia mundur dari kelompok pertempuran, Song Lan dan Ji Xiang Tian masih harus memberikan muka. Linghan juga tidak menahan diri, kedua belah pihak memiliki gerakan besar yang bisa meledak, dan mungkin mereka akan kalah dalam pertarungan. Namun, pertarungan dengan Feng Jixing membuatnya mengerti bahwa Ji Uding masih belum cukup untuk menyamai tahap awal Sengdan, dia hanya dipukul mundur oleh Feng Jixing, tidak terluka, dan jaraknya masih cukup besar. Demi lagu peri dan gadis suci dari surga keberuntungan, aku akan mengampuni hidupmu. Feng Jixing berbicara di tempat, jadi dia secara alami ingin mengumumkannya. Faktanya, dia selalu mengendalikan inisiatif. Linghan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, orang-orang di sini tidak buta, tidak bisakah mereka melihat kebenaran. Kekacauan meredah untuk sementara, dan semua orang terus masuk dan keluar aula, mencoba menghafalkan secret art sebanyak mungkin. Namun, hanya empat dari mereka yang berhasil pada akhirnya. Kecuali Linghan, Feng Jixing, Ji Xiang Tian dan Song Lan, tidak ada orang lain yang memasuki aula lagi. Mereka terlalu sering masuk dan keluar aula dalam waktu singkat, dan jika mereka terus seperti ini. Yang lainnya terus bergerak maju, tapi Linghan dan yang lainnya masih duduk bersila di tempat, memahami seni suci. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Linghan berdiri, dia benar-benar menguasai seni suci, tetapi sekarang dia dapat menampilkan paling banyak 10% dari kekuatannya, dan langkah selanjutnya adalah penebusan dosa dan pencerahan. Kekuatan sebenarnya dari seni suci bergantung pada kekayaan individu. Terkadang, ada masalah kecocokan antara Secret Arts dan Imperial Arts, dan talenta saja tidak cukup. Dia tidak berhenti, hanya berjalan pergi. Feng Jixing membuka matanya, menatap punggung Linghan, aura pembunuhnya bergerak. Jika dia tidak yakin untuk membunuh Linghan, dia pasti akan menembak. Dia memiliki kartu hol yang kuat yang dapat mengancam keadaan alkimia, tetapi Linghan sangat jahat, dia percaya bahwa lawan juga akan memiliki kartu hol yang kuat, jadi kecuali dia dapat menghancurkan Linghan sendiri, dia tidak ingin hanya menggunakan kartu holnya seperti ini. Tidak masalah, tunggu dia melakukan terobosan lagi dan melangkah ke Sengdan, lalu dia bisa membunuh Linghan dengan satu tangan. Linghan menyusul pasukan besar kali ini, mereka tidak berlatih harta karun di aula tertentu, tetapi dikelilingi oleh pohon willow besar. Pohon willow ini tingginya ratusan kaki, tetapi daunnya hitam seperti tinta, dan cabang-cabangnya menggantung ke bawah, dipenuhi udara hitam, membuat seluruh pohon willow tampak memancarkan cahaya hitam, yang sangat aneh. Hei Tian Sen Liu, ini adalah harta rahasia yang Zuzeng dan masuk ke sini untuk diperjuangkan, bahkan bisa memperpanjang hidup selama 100 tahun, bahkan jika dibawa ke dunia luar, itu bisa dianggap sebagai harta karun. Bagi orang yang umurnya telah habis, apalagi 100 tahun, bahkan 1 atau setengah tahun pun sangat berharga. Oleh karena itu, meskipun pil mentah ini memutuskan untuk pergi, mereka masih harus merebut hati pohon roh, sehingga setelah ribuan tahun umurnya akan mengering, yang dapat memperpanjang umurnya selama 100 tahun. Tentu saja, sekarang mereka tidak begitu bersemangat untuk bersaing memperebutkan hati pohon spiritual seperti sebelumnya, yang terbaik adalah mereka bisa mendapatkannya, dan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak perlu bekerja keras. Namun, ada mayat di bawah Heitian Sen Liu, yang membuat semua orang takut untuk mendekatinya. Lutut mayat disilangkan, dan ada lubang ditutup langit, selain itu, tidak ada luka di sekujur tubuh, yang merupakan luka fatal. Entah sudah berapa lama berlalu, pakaian di kerangka sudah lama berubah menjadi abu terbang, dan hanya tinggal kerangka, tapi meski begitu, masih ada aura menakutkan yang membuat orang tidak bisa mendekat. Jika Anda tidak bisa mendekat, bagaimana Anda bisa mendapatkan hati pohon spiritual? Mayat ini pasti sangat kuat sebelum hidup, jika tidak, tidak mungkin untuk masih memancarkan aura yang menakutkan setelah kematian, sehingga tidak mungkin untuk mendekati alam alkimia kelahiran. Harta itu tepat di depan Anda, tetapi Anda tidak dapat mengambilnya, apa yang harus Anda lakukan? Setelah berdiskusi dengan alam Seng dan itu sebentar, mereka memutuskan untuk meminta Ji Xiang Tian bergerak. Dia adalah seorang suci Buddha, jika dia bisa menyelamatkan mayat ini, abu menjadi abu, abu menjadi abu, secara alami tidak mungkin memiliki aura yang begitu menakutkan. Mereka dengan cepat mengundang Ji Xiang Tian. Terlihat bahwa Ji Xiang Tian memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Lagi pula, dia sedang belajar seni suci, dan tidak ada yang akan senang jika seseorang mengganggunya saat ini. Namun, setelah Ji Xiang Tian melirik mayat itu, ketidakpuasan di wajahnya segera sirna. Dia mengangguk pria ini adalah yang terhormat dalam hidupnya. Bahkan setelah dia meninggal selama ratusan juta tahun, auranya yang kuat masih bertahan. Meskipun seorang biarawati yang malang dapat diselamatkan, saya membutuhkan bantuan semua orang. Degup-gup mengatakan itu semua. Ji Xiang Tian tidak mengeluarkan ikan kayu, tetapi meja upeti, di mana pembakar dupa kecil ditempatkan, dan sebatang dupa dimasukkan. Batang dupa telah dibakar hingga seperempatnya, memancarkan aura yang sangat kuno, dia sangat berhati-hati, seolah-olah itu adalah harta tertinggi. Kali ini, bukan 10 pil mentah, tetapi semua pil mentah ditembakkan ke meja upeti. Anehnya, meja upeti tidak berubah setelah menahan begitu banyak kekuatan ramuan, sebaliknya, pilar dupa yang tersisa tiba-tiba menyala, lalu terbakar, dan aroma samar segera keluar. Ling Han menatap dengan saksama, dan tidak bisa menahan rasa kagum, karena dia melihat pemandangan makhluk hidup sedang menyembah di antara dupa. Ini adalah makhluk hidup dari keluarga Buddha. Seseorang berkata, dupa Buddha yang dipadatkan dengan kekuatan pikiran memiliki efek luar biasa dalam menyelamatkan jiwa orang mati. Kekuatan pikiran berubah menjadi dupa selain. Itu, ini bukan kekuatan pikiran yang sederhana, ini membutuhkan kepercayaan yang tak tertandingi. Klan Buddha telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga secara alami akan dipelajari oleh orang-orang, dan banyak metode bukanlah rahasia. Ji Xiang Tian menarik dupa Buddha dan melayang ke arah mayat, ketika dupa Buddha menyentuh mayat itu, tiba-tiba, mayat itu terbakar hebat. Semua orang di alam alkimia menunjukkan ketakutan, dan merasa bahwa jika mereka tersentuh oleh api seperti itu, mereka pasti akan mati. Karma tertinggi, orang lain mengenali asal nyala api. Salah satu jurus pembunuhan terkuat dari klan Buddha. Kami para pejuang berperang melawan langit dan manusia sepanjang hidup kami, dan kami pasti akan melakukan pembunuhan dan membentuk karma kriminal. Klan Buddha memiliki sarana untuk menarik penghakiman langit dan bumi, bakar karma dosa kita, dan bentuk karma api. Itu tidak bisa dipadamkan, tidak bisa dicurahkan, dan api karma hanya akan berhenti ketika karma dosa dibakar. Linghan terkejut bahwa klan Buddhis memiliki sarana untuk membakar karma dosa, yang sungguh menakjubkan. Praktek prajurit adalah jalan menuju surga. Semakin tinggi alam, semakin dalam kejahatannya. Siapa yang tahan jika dibakar? Tidak, selama saya cukup kuat, saya tidak akan terbakar jika saya menekan diri saya sendiri. Jika tidak, Jixiang Tian tidak akan membutuhkan begitu banyak alam sengdan untuk membantu, dan dia tidak perlu melakukan begitu banyak foreplay, dia juga perlu menggunakan aroma kekuatan pikiran makhluk hidup, yang seharusnya menjadi kunci untuk menyalakan api, karma. Tulangnya terbakar, Jixiang Tian tidak perlu melakukan hal lain saat ini, dia dengan cepat memadamkan dupa yang tersisa, dan dengan hati-hati menyimpannya. Pembakaran ini berlangsung selama tiga hari tiga malam, dan ketika api karma padam, jenazah telah sepenuhnya berubah menjadi abu. Anehnya, pohon willow yang disandarkannya tidak berpengaruh sama sekali, dan tidak ada bekas luka bakar. Api karma hanya akan membakar dirimu sendiri, dan orang lain tidak memiliki sebab dan akibat denganmu, jadi bagaimana mereka bisa terpengaruh seseorang menjelaskan. Namun, setelah tulang-tulang itu menghilang, sebuah lubang muncul di tempat yang awalnya ditutupi olehnya. Semua orang saling memandang, apa yang terjadi. Wajah Ji Xiang Tian penuh kegembiraan, dia yang pertama keluar dan masuk ke dalam lubang pohon. Bahkan seorang wanita yang membuat tripod berani melakukannya, beraninya yang lain menunjukkan kelemahan. Semua makhluk hidup memasuki lubang satu demi satu, dan sepertinya ada ruang tak berujung di dalamnya. Ketika satu orang masuk, dia tidak mengatakan bahwa itu terlalu ramai, dan orang di belakang tidak bisa masuk. Setelah menunggu beberapa saat, hampir semua orang di luar masuk ke dalam lubang pohon, lalu Ling Han mengikuti, dia penuh dengan keraguan dan keingin tahuan yang tak terhitung banyaknya sekarang. Masuk akal bahwa dia sudah mendapatkan siansia di sini, jadi dia harus pergi, tetapi dia sangat penasaran, tetapi dia ingin melanjutkan. Ling Han juga mengikuti ke dalam lubang pohon. Di sekelilingnya gelap gulita, dan saya tidak bisa melihat jari-jari saya ketika saya mengulurkan tangan. Ini bukan kegelapan penglihatan, tetapi juga kegelapan persepsi spiritual, tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda melepaskan kesadaran spiritual Anda, Anda tidak dapat melihat apapun, Anda tidak dapat merasakan apapun, sama seperti Anda adalah orang buta biasa. Untungnya lubangnya tidak besar, dan dinding di kedua sisinya bisa disentuh dengan tangan terbuka, dan bagian atas kepalanya tidak tinggi, jadi Anda harus berjalan dengan pinggang ditekuk, jadi selama Anda menyentuh kedua sisinya, Anda bisa mengetahuinya secara kasar di dalam hati Anda. Setelah berjalan beberapa saat, cahaya perlahan muncul di depan. Dia berjalan lagi, hanya untuk melihat dirinya di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah ini sangat besar, dan ini bukanlah akhir, masih ada jalan di depan, tetapi sekarang banyak orang berhenti di sini. Karena di sini ada hantu, tapi jumlahnya sangat sedikit, mengambang di sana. Beberapa alam sengdan bergegas keluar untuk bertarung, tetapi hantu-hantu ini sangat kuat, satu alam sengdan tidak dapat melakukannya sama sekali, dan beberapa orang harus bekerja sama. Ji Xiang Tian juga tidak punya pilihan. Kekuatan supernaturalnya bekerja paling baik pada hantu dengan jumlah besar tetapi kekuatannya lebih lemah darinya. Namun, tidak banyak hantu sekarang, tetapi kekuatan individu mereka mencegah kekuatan supernaturalnya menjadi sepenuhnya efektif. Tidak ada cara lain selain maju perlahan. Semua ramuan hidup beraksi satu demi satu, dan setiap lima atau enam orang bekerja sama untuk menghadapi hantu, lagi pula, ada begitu banyak ramuan hidup di sini sehingga bisa dibagi ke tangan yang berbeda. Butuh waktu lama, dan mereka akhirnya mengosongkan ruangan batu besar ini, lalu berjalan ke ruangan berikutnya. Begitu mereka masuk, semua orang merasakan kekaburan di depan mata mereka, mereka melihat gunungan pedang dan lautan api, dan melihat gambar makhluk yang tak terhitung jumlahnya sedang disiksa, yang membuat mereka berempati satu sama lain. Banyak orang berteriak di tempat, berguling-guling di tanah dengan kepala di tangan, tanpa sikap orang yang kuat. Ling Han juga sedikit terguncang dalam kesadarannya, dia dengan cepat memperkuat kemauannya dan menjaga pikirannya. Setelah beberapa saat, foto-foto ini menghilang. Semua orang akhirnya melihat pemandangan di sini dengan jelas, dan mereka semua tersentak, rasa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Ini hanyalah syuro neraka. Ada alat penyiksaan di mana-mana, dan di setiap alat penyiksaan ada korban yang sudah meninggal secara wajar, tetapi memancarkan kebencian yang tak terpadamkan yang bisa membuat orang gila. Alam rahasia teratai putih hanya akan dibuka setiap juta tahun, jadi seharusnya sudah disegel setidaknya selama beberapa juta tahun, atau bahkan lebih lama, tetapi melihat mayat-mayat ini, masih ada darah yang menetes. Ini terlalu aneh, mayat itu meneteskan darah, tak berujung selama jutaan tahun. Ini semua adalah orang suci. Ji Xiang Tian tiba-tiba berkata, atau, mereka dulunya adalah orang suci. Uff, segera, semua orang menyemprot keluar. Meskipun penduduk asli setempat memiliki penglihatan yang terbatas, mereka mengetahui tingkat seni bela diri dan apa itu wali berapa banyak wali yang ada di dunia. Tapi sekarang, begitu banyak orang suci yang benar-benar memakai alat penyiksaan, dan mereka tampak seperti disiksa sampai mati, semuanya memiliki ekspresi yang sangat menyakitkan, dan mereka tidak tahu penyiksaan seperti apa yang telah mereka alami sebelum mereka hidup. Itu benar, lampu minyak di aula sebelumnya. Itu dimurnikan dari mayat orang suci, mungkinkah orang suci yang disiksa sampai mati di sini? Pertanyaannya adalah, siapa yang begitu kuat sehingga dia bisa menangkap begitu banyak orang suci dan menyiksa mereka sampai mati? Kepala keluarga, ini adalah kuil, dan ada metode rahasia buddhis yang diajarkan, mungkinkah Ahan Buddha? Semua orang memandang Ji Xiang Tian, dengan keraguan dan ketakutan di mata mereka. Ada berapa orang suci, saya khawatir dia telah mengumpulkan semua orang suci pada suatu zaman, dan dia pasti bisa disebut orang suci. Ji Xiang Tian menggelengkan kepalanya jangan salah paham, Buddha itu baik hati dan persaudaraan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lalu siapa yang bisa menangkap begitu banyak orang suci dan menyiksa mereka sampai mati seseorang berbisik? Tahukah Anda, menangkap seorang suci hidup-hidup lebih sulit daripada membunuh seorang suci, tetapi siapa yang dapat menangkap begitu banyak orang suci hidup-hidup, kecuali Raja Leluhur? Ada seorang kaisar agung dari klan Buddha, dan tempat ini terkait erat dengan klan Buddha, jika dikatakan bahwa ini bukan tangan kaisar klan Buddha, siapa yang akan mempercayainya? Tiba-tiba, lebih banyak mata menatap Ji Xiang Tian, dengan ketakutan dan permusuhan. Jelas, Ji Xiang Tian telah merahasiakan banyak hal, dan di tempat rahasia seperti itu, rahasia semacam itu dapat membunuh mereka. Jika saintes of Ji Xiang Tian mengetahui sesuatu, tolong beritahu saya, seorang siswa deguk-guk berkata kepada Ji Xiang Tian sambil tersenyum meskipun suaranya lembut, tidak ada yang bisa mendengar hawa dinginnya. Saat ini, siapa yang peduli kontribusi apa yang telah dibuat Ji Xiang Tian, yang terkait dengan kekayaan dan kehidupannya sendiri, itu tentu saja merupakan hal terpenting baginya. Ji Xiang Tian ragu-ragu sejenak, ini adalah rahasia besar, dia sama sekali tidak ingin mengungkapkannya, tetapi sekarang sepertinya tidak ada cara lain, jika tidak, jika dia dikerumuni dan diserang, dia akan memberikan nyawanya di sini. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak dapat mencapai tujuannya. Semua orang tahu bahwa Sang Buddha mendirikan klan Buddha, tetapi pada kenyataannya, Sang Buddha tidak muncul begitu saja, ia juga memiliki warisan, kata Ji Xiang Tian. Semua orang menahan nafas, apa yang ingin diungkapkan Ji Xiang Tian sekarang mungkin salah satu rahasia terbesar di Sing Yu. Bakat Buddha dalam seni bela diri tidak ada bandingannya, dan dia akhirnya menjadi raja patriark. Dia tak terkalahkan untuk suatu zaman. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Buddha sebenarnya memiliki kakak laki-laki yang tidak hanya tidak lebih lemah dari Buddha dalam hal bakat atau bakat, tetapi bahkan melampaui dia. Apa? Tanda seru, semua orang terkejut, ada monster seperti itu di dunia. Tetapi mengapa Sang Buddha akhirnya mencapai pencerahan? Tunggu, kuil Hei Tian ini dibangun oleh saudara Buddha itu. Saudara laki-laki Sang Buddha ini memiliki banyak nama Dharma. Ji Xiang Tian melanjutkan, Pada awalnya, saudara laki-laki Sang Buddha dan saudara laki-laki mengalahkan para pahlawan dunia sepanjang jalan, dan akhirnya keduanya menjadi kaisar semu. Rilem? Menghancurkan semua orang suci, tetapi masih jauh dari kaisar yang tak terkalahkan. Secara umum, hanya satu kaisar semu yang dapat muncul di era yang sama, dan setelah beberapa tahun berlatih, untuk menyelesaikan lompatan terakhir, kesuksesan akan menjadi kaisar yang tak terkalahkan, dan kegagalan akan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, sungguh mengherankan bahwa baik Sang Buddha maupun saudara-saudaranya telah menjadi kaisar semu. Untuk menjadi seorang kaisar tidak hanya membutuhkan bakat, kesempatan, dan kerja keras, tetapi juga keberuntungan besar yang disukai oleh langit dan bumi. Pada periode yang sama, hanya satu orang yang bisa menjadi kaisar. Di depan tahta, saudara laki-laki Buddha dan saudara laki-lakinya juga bersaing dengan sengit. Pada akhirnya, Tuhan memihak Buddha dan mencapai dao tertinggi. Wei ingin mengambil jalan lain untuk naik tahta. Semua ini pasti usaha dari Dorja Buddha. Penjelasan ini masuk akal. Jika kaisar Zun bergerak, apa itu orang suci? Dia pasti rentan. Jangan mengira Zundi bukanlah kaisar yang sebenarnya, tetapi selama dia memakai kata D, dia akan keluar dari level orang suci dan benar-benar menghancurkan orang suci. Oleh karena itu, di sini ada peninggalan Buddha, jadi di sini ada lampu yang terbuat dari minyak mayat wali, jadi wali di sini juga disiksa. Zundi, Dorja, Jangan, namun, semuanya begitu sederhana. Melihat Jixiangtian, Linghan merasa bahwa orang suci Buddha ini pasti menyembunyikan sesuatu. Dia jelas sedang mencari sesuatu di sini, mungkinkah itu warisan dari Dorja Buddha? Mampu menjadi kaisar semu, warisan yang ditinggalkan oleh Dorja Buddha sungguh menakjubkan. Anda harus tahu bahwa Jixiangtian hanyalah seorang wanita suci, bukan pemimpin generasi penerus klan Buddha, pasti ada beberapa teknik rahasia yang tidak bisa dialatih. Tunggu dan lihat. Linghan berkata dalam hatinya, jika dia melihat sesuatu yang buruk, dia akan melepaskan api surga dan melarikan diri. Semua orang mempercayai kata-kata Jixiangtian, atau, di permukaan, mereka mempercayainya. Berpikir bahwa ada kemungkinan ada warisan dari kaisar semu di sini, semua orang sangat bersemangat, dan yang lainnya membunuh. Bagaimana jika seseorang membocorkan berita tentang warisan kaisar Zun mengingat besarnya dunia, apakah masih ada tempat untuk bersembunyi? Mengapa tidak ada yang menyerang klan kekaisaran dan merebut warisan klan kekaisaran? Sederhananya, klan kekaisaran biasanya memiliki orang suci yang bertanggung jawab, dan bahkan jika generasi ini biasa-biasa saja dan tidak ada orang suci yang lahir, bukankah akan ada tentara kaisar? Tetapi jika orang kecil mendapatkan seni kaisar, dia pasti akan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang kuat di seluruh dunia. Oleh karena itu, jika Anda telah memperoleh warisan ini, Anda harus menemukan cara untuk membungkamnya dan membunuh semua orang di sini, sehingga Anda dapat menikmati rahasia warisan kaisar. Segera, semua orang memandang orang lain dengan jejak ketakutan dan pertahanan. Darah orang suci di sini abadi selama puluhan ribu tahun, membentuk paksaan yang menakutkan, tidak ada yang tahan, jadi semua orang hanya bisa berjalan-jalan, menempel di dinding, dan datang ke lorong yang berlawanan. Setelah berjalan ke dalam terowongan, semua orang menghela nafas lega, merasa seperti akan meledak. Keagungan orang suci itu menghancurkan bumi. Ini masih mati, dan sudah digantung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika diubah menjadi ketika baru saja mati, dijamin semua orang di sini akan terkejut sampai mati. Meski begitu, setengah dari orang masih tidak bisa berjalan, menggigil di bawah otoritas orang suci, dan bahkan tidak bisa berdiri, jadi mengapa harus berputar-putar. Tidak ada yang menunggu, dan mereka yang berkeliling mulai berjalan menuju ke dalaman lorong. Lalu masih ada ruangan batu, seperti gunungan pisau dan lautan api, seperti neraka. Untungnya, tidak ada tubuh orang suci di sini, hanya membuat orang merasa kedinginan, dan tidak ada ketidaknyamanan lainnya. Dengan cara ini, berjalan sepanjang jalan, akhirnya bagian depan berakhir. Ini adalah ruangan batu yang sangat besar, dengan ketinggian ratusan kaki, dan panjang serta lebarnya bahkan lebih mencengangkan, dan terlihat sangat megah. Baunya enak, kata seseorang. Memang sangat wangi dan menyegarkan, setiap pori-pori menjadi rileks. Ini adalah obat yang tiada taranya. Setidaknya bintang tujuh. Bahkan pohon induk. Pohon induk hanya dapat membiarkan satu di bintang, setidaknya pada tingkat yang terhormat, yang bergantung pada kualitas bintang itu sendiri tergantung. Semakin tinggi kualitas bintangnya, semakin menakjubkan efek pohon induknya, bisa mencapai tingkat suci, bahkan bisa diambil oleh raja leluhur untuk memperpanjang umur. Untuk raja leluhur, sudah tak terkalahkan di dunia, apa nilainya selain memperpanjang umur. Hati semua orang melonjak, mereka ingin bersaing memperebutkan jantung pohon dewa spiritual dan memperpanjang hidup mereka selama 100 tahun, tetapi jika mereka bisa mendapatkan pohon induk, bahkan jika itu hanya pohon induk terlemah, nilainya akan menjadi 10 ribu kali, miliar kali lipat dari hati pohon dewa spiritual. Di mana itu, semua orang bergerak maju dengan kesadaran akan wewangian itu, lalu berhenti di tengah ruangan batu besar itu. Di depan, ada peti mati besar. Peti mati ini terbuat dari batu, dan dindingnya diukir dengan pola, tetapi itu bukan naga biasa, burung phoenix, del, tetapi disembak oleh semua orang, seolah-olah orang-orang di dalam peti mati juga menikmati dupa dan persembahan setelah kematian. Aroma obat memancar dari peti mati, bahkan bisa tercium melalui dinding batu tebal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Semua orang melihatnya, panjang sarkofagus ini sekitar 3 kaki, dan lebarnya juga sekitar 10 kaki, jika ukurannya pas, tubuh orang yang dikuburkan terlalu besar. Obat peri ada di dalamnya. Buka peti mati. Semua orang tidak keberatan. Itu normal bagi prajurit untuk masuk ke makam pendahulu mereka untuk mencari kekuatan mereka sendiri. Jadi, bagaimana dengan membuka peti mati? Semua orang pergi untuk membuka peti mati, tetapi penutup peti mati seberat gunung, dan upaya bersama dari beberapa alam sengdan tidak berguna. Pada akhirnya, lebih dari 30 sengdan terkuat mengelilingi peti mati, dan kemudian bekerja sama untuk mengangkat peti mati itu, peti mati. Satu, dua, tiga. Bangun. Mereka meledak bersamaan, hanya untuk mendengar mencicit, dan tutup peti akhirnya terlepas. Ada drama. Semua orang bersemangat, dan buru-buru terus membuka peti mati. Sedikit demi sedikit, tutup peti mati dibuka. Sangat lambat, tapi pasti bergerak. Setelah sekian lama, semua orang meraum dengan keras. Boom. Tutup peti mati itu tiba-tiba meluncur ke bawah, begitu berat hingga tanah bergetar beberapa kali. Semua orang bergegas untuk melihatnya, dan mereka yang tidak bisa mendekat melompat dan melihat ke bawah dari ketinggian. Hal yang sama berlaku untuk Ling Han, dia adalah Zuding, jadi tentu saja tidak mungkin untuk maju ke depan. Dia melompat dan melihat ke dalam peti mati, tetapi dia terkejut. Tidak ada orang yang terkubur di sana, tapi langit berbintang. Bagaimana bisa? Apa yang aku lihat langit berbintang? Hei, kupikir aku punya ilusi, itu benar-benar potongan langit dan bumi. Bagaimana denganmu? Aku juga melihat langit berbintang. Seru semua orang. Sungguh luar biasa bahwa ada langit berbintang yang tersembunyi di dalamnya. Lihat, langit berbintang menghilang. Seseorang berteriak lagi. Mendengar ini, Ling Han pun melompat untuk menonton lagi. Benar saja, langit berbintang surut dari sekeliling ke tengah, dan tak lama kemudian dinding bagian dalam sarkofagus muncul. Namun, saat langit berbintang surut, peti mati lain muncul di tengah sarkofagus. Peti mati ini jauh lebih kecil, ukurannya hampir sama dengan peti mati biasa, dan terbuat dari papan kayu hitam, jika diperhatikan dengan teliti, itu adalah peti mati yang mulus, tidak dibuat dengan bertarung bersama. Terlebih lagi, ada berbagai obat abadi yang diletakkan di peti mati. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap obat abadi masih memancarkan aroma yang lembut. Ketika orang menciumnya, pori-pori seluruh tubuh akan terbuka, seolah-olah akan menjadi abadi. Semua, semuanya adalah obat suci. Ini dipetik dari pohon induk. Buah suci ziyuan, rumput hanlong, akar darah phoenix ya Tuhan. Melihat gambar di jaringan bintang, dan saya telah mengidentifikasi obat suci di peti mati secara sekilas. Seperti yang diharapkan dari seorang kaisar semu, hal-hal yang tak tertandingi dan langka di mata orang lain ditumpuk di sini, dan bahkan menjadi objek pemakaman. Hei, kamu hanya melihat obat-obatan suci itu, tetapi kamu melewatkan harta yang sebenarnya, kata seseorang dengan santai. Mengapa kamu mengatakan itu? Hei hei, lihat lebih dekat peti mati kayu ini. Semua orang melihat ke atas, dan semakin mereka melihat, ekspresi mereka menjadi semakin bermartabat dan bersemangat. Ini kayu hitam sembilan langit, sumber dari semua pohon. Pohon induk setingkat kaisar. Tiba-tiba, semua orang menjadi gila. Kayu hitam sembilan surga, sumber dari semua pohon, ini adalah pohon induk tingkat kaisar, dan buah yang dihasilkannya bahkan bisa membuat nenek moyang menjalani kehidupan lain, bisa dikatakan sebagai ramuan terkuat di dunia. Ini buang-buang uang, seseorang memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, tampak seperti akan membunuh seseorang. Pohon peri tingkat kaisar ditebang dan dijadikan peti mati. Sungguh sia-sia. Jelas bahwa obat abadi terkuat dapat diproduksi, sehingga kaisar dapat menjalani kehidupan kedua, tetapi sekarang dia ditebang untuk membuat peti mati, belum lagi mereka, bahkan orang suci akan melompat ketika mereka datang. Duo jia Buddha dimakamkan di sini seseorang menebak. Mungkin begitu, jika tidak, siapa yang bisa memiliki andil sebesar itu? Buka peti mati, buka, kata satu suara, dan semua orang setuju untuk membuka peti mati. Jika dorca Buddha dimakamkan di sini, kemungkinan besar ada warisannya, jika Anda mendapatkannya, itu adalah fondasi di luar tanah suci. Obat suci di peti mati dikeluarkan terlebih dahulu, dan tidak ada perselisihan yang pecah dalam waktu singkat, karena ada hal yang lebih menarik. Selama warisan Zundi lahir, itu pasti akan menjadi pertumpahan darah, dan jika dipukul sampai mati, hanya sedikit orang di sini yang bisa dibiarkan hidup. Sarkofagus di luar sangat berat, tetapi peti kayu itu tidak berat sama sekali, dengan kekuatan hanya satu orang, tutup peti itu diangkat, lalu diangkat, dan dibuang ke samping. Meskipun Jiutian Heimu adalah pohon induk termahal, hanya buah yang dihasilkannya yang sangat bermanfaat, sedangkan untuk dirinya sendiri, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Semua orang menjulurkan kepala untuk melihat ke dalam peti mati kayu pada saat ini, semua orang penuh antisipasi dan keingin tahuan. Hah! Ah! Apa yang mereka lihat, apa yang dikuburkan di peti mati itu bukanlah mayat, melainkan sepotong tipis kulit manusia. Ini aneh, logikanya, kalaupun umurnya terlalu panjang dan mayatnya membusuk, bukankah seharusnya sisa-sisa itu tinggal tulang belulang? Sekarang, tulangnya hilang, menyisakan sepotong kulit manusia, apa-apaan ini. Tiba-tiba, semua orang merasakan perasaan menyeramkan, hanya merasakan hawa dingin naik, dan rasa tidak nyaman muncul. Nyatanya, kuil Heitian ini selalu memberi orang perasaan yang sangat aneh. Bagaimana dengan warisannya? Bagaimana dengan warisan Zundi seseorang tidak dapat menerimanya dan berteriak keras? Mereka penuh harapan, berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan warisan Kaisar Zun di sini, tetapi pada akhirnya mereka hanya melihat sepotong kulit manusia siapa yang akan menerima ini. Lupakan saja, setidaknya masih banyak obat suci yang didapat, kata seseorang. Memang, belum lagi setidaknya ada 20 atau 30 obat suci di sini, meski hanya satu yang lahir, itu sudah cukup untuk memicu kerusuhan di tempat-tempat suci utama, dan memperjuangkannya dengan cara apapun. Tidak mungkin, siapa yang membuat ekspektasi sebelumnya terlalu tinggi. Selanjutnya, bagaimana cara mendistribusikan obat suci? Bagaimana cara membagi? Tentu saja, jika mereka bertarung, siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan bagian dari aksinya. Namun, ada begitu banyak alam seng dan di sini, bahkan siapapun yang terkuat tidak dapat membunuh yang lain dan mendapatkan harta karun sendirian, jadi paling banyak, orang yang lebih kuat akan mendapatkan lebih banyak poin. He he, lelaki tua itu menginginkan obat suci, tidak ada yang keberatan, kan seorang lelaki tua berusia enam puluhan berkata, dia adalah eksistensi seng dan yang sempurna, dan kekuatan tempurnya luar biasa, jadi dia berani berbicara seperti itu. Kursi ini juga membutuhkan satu. Sengguk-guk kuat lainnya berkata dengan keyakinan tak tertandingi. Kalau begitu aku juga menginginkannya. Tinggalkan satu untukku. Orang-orang yang kuat berkata satu demi satu, ada hampir 30 obat suci, dan tidak ada yang mau membukanya dan membaginya dengan siapapun. Ling Han sedang memikirkan cara mendapatkan obat suci, meskipun api dao surgawi tidak ada bandingannya, jika dia melepaskannya seperti ini, bahkan obat suci pun akan berubah menjadi abu. Tiba-tiba, rasa dingin yang tak tertandingi muncul di hatinya, membuatnya tanpa sadar mundur. Bukan hanya dia, Tianjiao teratas memiliki naluri krisis, dan langsung melihat selusin orang bergerak melawan kerumunan. Ham, aura menakutkan beredar, menyebabkan mereka yang masih ingin berjuang untuk obat suci gemetar, mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi. Pada saat ini, Ji Xiang Tian bergegas keluar, dengan ekstasi dan antisipasi yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Apa yang wanita ini rencanakan? Reaksi naluriah Ling Han adalah mengikutinya keluar, orang suci Buddha ini terlalu pintar untuk menempatkan dirinya dalam situasi kematian, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa itu terlalu berbahaya. Dia akhirnya menekan hatinya dan tidak bergerak. Buddha saya berbelas kasih, matahari ada di seluruh langit, dan semua makhluk hidup diselamatkan. Dada Ji Xiang Tian mengeluarkan cahaya, levelnya jauh melampaui ranah pil kehidupan, dan bahkan melampaui ranah diri sejati. Sebuah lingkaran Buddha terbentuk di belakangnya, membuat orang dia tampaknya telah berubah menjadi seorang bodhisattva wanita yang dapat menyelamatkan dunia. Jubah biksunya berkibar, dia transcendent dan tak tertandingi. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu, kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan bahkan kesempatan untuk naik tahta dan menjadi Buddha kedua di masa depan. Namun, pemandangan yang sangat aneh muncul. Sebuah tangan tiba-tiba keluar dari peti mati, lima jarinya ramping, tetapi terlalu putih, menekan tepi peti mati, dan napas yang sangat kuat juga meluap, memenuhi seluruh ruang batu. Engah! Ji Xiang Tian tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari udara. Dia melihat tangan itu dengan heran, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Pa, pada saat ini, tangan lain keluar dari peti mati dan menekannya ke tepi peti mati di sisi lain, kemudian, seseorang duduk tegak. Desis! Melihat orang ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan hawa dingin langsung ke langit. Karena ini bukan orang, tapi sepotong kulit manusia. Kulit manusia masih bisa merangkak naik, seolah-olah masih hidup, bukankah ini menakutkan? Kulit manusia menatap semua orang dengan mata kosong, lalu memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian dia tiba-tiba membengkak, seolah-olah dia memiliki tubuh daging dan darah. Saat sinar cahaya mengalir, kulit manusia ini menjadi montok dan nyata pertama-tama, ada dua mata, penuh semangat, dan rambut hitam seperti air terjun, masing-masing akar bersinar seperti ukiran batu giyok hitam. Hei! Bukankah Dorjabuda seorang biksu bagaimana bisa ada tiga ribu benang penderitaan? Linghan selalu heran dengan sarafnya yang tebal, haruskah dia penasaran dengan masalah rambut saat ini? Ini adalah pria kekar dengan penampilan yang bermartabat, momentum yang mencengangkan, dan pria tampan yang tak terlukiskan. Papa-papa, semua orang berlutut, orang ini sepertinya seorang kaisar, dan siapapun hanya bisa menundukkan kepala di depannya. Tianjiao seperti Jixiang Tian masih bertahan dengan enggan, tetapi mereka berkeringat dingin dan kaki mereka gemetar seperti ayunan, jelas tidak mungkin bertahan lama. Hanya Linghan yang bisa berdiri teguh, kuali abadi di tubuhnya dibuat seperti gerbang abadi kuno, memberinya kemampuan untuk melawan semua paksaan. Sengdan dapat membunuhnya. Krek! Klep! Klep! Semakin banyak jenius berlutut, Rao Jixiang Tian adalah seorang suci Buddha, jadi bagaimana jika dia sangat bertekad, dia hanya bisa tak terkalahkan dalam menghadapi paksaan seperti itu. Kekuatan yang meluap ini jauh melebihi kekuatan seorang suci, seperti inkarnasi langit dan bumi, turun ke dunia fana. Sungguh menakjubkan, itu hanya sepotong kulit manusia, tetapi tampaknya menjadi kaisar yang tak terkalahkan di dunia. Semua orang gemetar, berkeringat dingin, tidak perlu menebak, potongan kulit manusia ini pasti dorga Buddha asli, kaisar semu yang agung, hanya selangkah lagi dari keberadaan Raja Leluhur. Gengsi kaisar meresap, seolah-olah langit telah diledakkan, bahkan langit akan menundukkan kepalanya, dan bumi akan bersujud. Mereka sangat naif, mereka berani menodai sisa-sisa kaisar semu, mereka mencari kematian. Seberapa kejam Tuhan ini pada awalnya, orang-orang suci disiksa sampai mati hidup-hidup, dan Raja Iblis Agung yang mengambil mayat orang suci itu dan mengubahnya menjadi minyak lampu. Semua penonton membungku, hanya Ling Han yang berdiri tegak. Dia jelas tahu bahwa ini akan membuatnya menonjol dari kerumunan, terlalu istimewa dan terlalu jelas, tetapi dia sangat bangga sehingga dia tidak bisa berlutut apapun yang terjadi. Dia bisa berlutut, tapi dia hanya menghormati mereka yang berbudiluhur. Duo Jiafo menoleh, matanya tertuju pada Ling Han. Boom! Ledakan besar bintang-bintang di alam semesta tiba-tiba muncul di depan mata Ling Han, dan kemudian langit berbintang yang tak berujung melonjak dengan cepat, membuatnya merasa betapa tidak berartinya dia, di sungai panjang sejarah, dia sama sekali tidak berarti. Karena itu tidak penting, mengapa Anda tidak berlutut? Ling Han menggertakkan giginya, dan seketika keinginannya menjadi sekuat besi. Kepala bisa dipatahkan, darah bisa ditumpahkan, tapi ambisi tidak bisa direnggut. Dia memang orang kecil sekarang, tetapi kaisar besar mana dalam sejarah yang tidak dimulai dari orang kecil. Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu pria dengan banyak tulang punggung. Duo Jiafo tertawa, dia mengjilat jarinya seperti bunga, mengangkatnya dengan lembut, lalu berkata pada dirinya sendiri, ternyata dewa itu telah tidur begitu lama. Tidur, Anda sudah mati? Apakah Anda masih hidup sekarang? Duo Jiafo memandang Jixiang Tian, dan menunjukkan senyum tipis kamu juga junior dari dewa ini. Meskipun dewa ini memiliki permusuhan dengan Ah Han, itu tidak cukup untuk membuat marah seorang junior. Dia berhenti kamu ingin mengintegrasikan ini dewa. Titik, kulit tubuh, biarkan kamu terlahir kembali. Semua orang terkejut, ternyata Jixiang Tian memiliki ambisi yang begitu besar. Mengintegrasikan kulit Kaisar Zun, belum lagi keberuntungan Kaisar Zun, tapi setidaknya pencapaian masa depan adalah awal dari seorang suci. Di dunia sekarang ini, tidak ada raja leluhur, dan orang suci adalah eksistensi terkuat. Jixiang Tian telah mengintegrasikan kulit Kaisar Semuh, dan setelah disucikan, dia pasti akan menjadi orang suci terkuat. Ini memang ambisius, tapi sayangnya, siapa sangka setelah ratusan juta tahun, sepotong kulit manusia dari buddhisme Duo Jia masih bisa hidup. Zundi? Eksistensi macam apa ini? Kuatnya luar biasa. Jixiang Tian menggigil. Di depan Kaisar Zun, dia sangat kecil. Dorga Buddha dapat membunuhnya ratusan kali dengan satu pikiran. Murid Jixiang Tian, beri penghormatan kepada Buddha Dorga. Dia memaksa dirinya untuk berlutut tegak dan bersujud dengan hormat. Duo Jiafo tidak melihatnya lagi, tetapi menatap Ling Han lagi, dan melangkah ke arahnya. Ling Han bisa pantang menyerah di bawah tekanan Kaisar, tapi bukan berarti tubuhnya juga bisa menanggungnya, ketika seorang Kaisar semu mendekat, kulit di sekujur tubuhnya retak, dan darah menyembur seperti pegas. He he, bocah sekali. Duo Jiafo mengulurkan tangannya dan menekan, dan pendarahan Ling Han segera berhenti. Zundi hampir menjadi yang terkuat di dunia, dengan sarana yang sangat kuat. Menarik, menarik. Duo Jiafo menatap Ling Han, seolah mengagumi harta karun yang tiada taranya, aku tidak berharap dewa ini melewatkannya sekali, tetapi dunia ini tidak kekal, kesempatan seperti itu datang lagi dalam sekejap mata. Dewa ini membuat sumpah besar saat itu, pergi ke neraka dan menjadi iblis, menyelamatkan jiwa orang mati, dan menjadi Kaisar dengan cara yang berbeda. Tampaknya ada yang tidak beres. Satu pemikiran adalah iblis, tetapi dia melakukan banyak perbuatan jahat. Semua orang bingung, mengapa Dorja Buddha begitu tertarik pada Ling Han, dan apa yang dia bicarakan. Pergi ke neraka untuk menjadi iblis, menyelamatkan jiwa orang mati, ingin menjadi Kaisar dengan cara lain, tetapi pada akhirnya dia menjadi iblis dengan satu pikiran, begitu banyak orang suci ditangkap dan disiksa sampai mati hidup-hidup. Begitu Buddha yang pengasih ini jatuh ke dalam iblis, dia lebih menakutkan dari siapapun. Hanya ada satu Kaisar dalam satu era, yang ditentukan oleh langit dan bumi, keberuntungan hanya dapat dipaksakan pada satu orang, tetapi Dorga Buddha ingin menjadi Kaisar dengan cara yang berbeda, keberanian, kebijaksanaan, dan pemahaman seperti apa itu ini. Sayangnya, dia tidak berhasil, malah mengubah kebaikan menjadi kejahatan dan Buddha menjadi iblis. Bisakah kamu mencapai puncak di jalan ini? Duo Jiafo berkata kepada Ling Han, seolah-olah dia bertanya kepada Ling Han, tetapi sebenarnya Ling Han sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjawabnya, jarak antara keduanya pasti 108 ribu mil. Namun, Duo Jiafo tidak berniat meminta jawaban Ling Han, dia lebih banyak bertanya dan menjawab sendiri. Hei, hei, aku ingin melihat apa yang terjadi jika aku melempar batu lagi ke air berlumpur ini. Ayo, dia memberi isyarat dan minum dengan ringan. Kaisar Zun membuka mulutnya dan mengatakan apa yang dia katakan. Hei, hei, sesaat, tiga sinar cahaya jatuh dari atas bilik batu dan berputar mengelilingi Buddha Dorga. Sian sia, banyak orang berteriak di dalam hati mereka, tetapi seorang Kaisar semu ada tepat di depannya, bahkan jika hanya ada sepotong kulit manusia yang tersisa, siapa yang berani berbicara. Semua orang luar menunjukkan mata yang berapi-api, meskipun ada banyak harta di alam rahasia teratai putih, jika menyangkut yang paling berharga, itu pasti Sian Sia. Sekarang, tiga pancaran langit terbang dalam satu nafas, dan jika seseorang bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Sayang sekali, siapa yang berani mengangkat jari di depan Kaisar Sun? Saat duo Jiafo menembak, cahaya langit didorong secara paksa ke tubuh Ling Han, diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Mampu menangkap satu cahaya langit adalah kesempatan tertinggi, tapi sekarang, Ling Han telah ditangkap oleh tiga awan langit, yang bisa membuat iri sampai mati. Bagaimana bisa ada keberuntungan seperti itu? Semua orang tahu bahwa kuncinya terletak pada self-talk Dorga Buddha sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa mengerti apa maksudnya, air berlumpur apa. Bahkan Kaisar Semu akan menyebutnya air berlumpur, jadi acara besar macam apa itu? Hem, Ling Han mendengus, bergabung ke dalam tiga dausiansia pada saat yang sama, yang bisa membunuhnya sepenuhnya. Bayangkan saja, jika Dewa Guntur tidak ditekan oleh menara petir yang kacau, berapa kali Ling Han terbunuh dan jika bukan karena makhluk yang tak terhitung jumlahnya di pesawat dalam tubuh Ling Han yang dapat berbagi tekanan, lautan kesadarannya akan terpesona oleh pemandangan cahaya ilahi yang meluap dari ilusi. Namun, sekarang ketiga makhluk abadi itu bersatu, seberapa menakutkankah ini? Tiga cahaya surgawi sebenarnya adalah atribut Guntur, tetapi tidak murni. Mereka adalah Guishui Yin Lei, Yimuzeng Lei, dan Bing Huo Yang Lei. Oleh karena itu, ketiga cahaya surgawi ini sama sekali berbeda, mengamuk di tubuh Ling Han, langsung memotongnya, daya hidup. Namun, jika Duo Jiafo ingin membunuhnya, dia tidak perlu melakukan banyak hal. Dia menekan dengan satu telapak tangan, dan tiga Guntur Ilahi segera ditekan, tidak dapat menyebabkan kerusakan lagi pada Ling Han. Kaisar Semu melambaikan tangannya dengan santai, dan Ling Han menggerakkan tiga kuali langit, masing-masing melahap Guntur Ilahi. Bagi Yu Ling Han, merupakan hal yang luar biasa bahwa dia telah memperoleh tiga cahaya surgawi sekaligus, dan dapat menumbuhkan tiga cahaya ilahi yang tiada taranya. Namun, perasaan dikendalikan oleh orang lain dan sepenuhnya tidak disengaja terlalu buruk, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Ketika dia melangkah ke tingkat semi-Kaisar, dia pasti akan bertahan dan mengalahkan Duo Jiafo ini. Eh, Kaisar Semu ini sudah lama meninggal, hanya menyisakan sepotong kulit manusia, bagaimana dia bisa menggantungnya. Ling Han hanya bisa diam, dan fokus pada peleburan siansia. Biarkan orang tahu betapa mereka membencinya jika mereka tidak mengetahuinya. Sial? Ini hal bagus yang tidak bisa diminta banyak orang, tapi kamu masih pilih-pilih. Jika Anda tidak menginginkannya, berikan saja kepada saya, saya sangat senang. Sayang sekali tidak ada seorang pun di sini yang bisa bergerak, dan hanya bisa melihat Ling Han sangat bahagia. Perasaan Ji Xiang Tian bahkan lebih campur aduk. Ini adalah kekuatan besar dari klan Buddha, tetapi dia memberikan kesempatan besar kepada orang luar. Bagaimana dia bisa merasa sangat malu? Dengan bantuan seorang kuasi kaisar, Ling Han dengan cepat menyatukan tiga pancaran langit, bergabung dengan kuali langit, dan menjadi kekuatan supernaturalnya sendiri. Sebagai perbandingan, halilintar pertama yang dia dapatkan seharusnya adalah Chaos Divine Thunder, yang sedikit lebih kuat, meski juga terbatas. Dia merasa seperti sedang bermimpi, dan tiba-tiba dia mendapat tiga cahaya surgawi, menjadikan jumlah dewa yang dia miliki menjadi lima. Haha, aku sangat menantikannya sekarang, betapa semaraknya masa depan nanti. Duo Jiafo tertawa, dia mengulurkan tangannya dan melihat semua obat suci terbang ke arahnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan obat-obatan suci ini, dewa dapat berjalan di dunia ini selama tiga hari lagi dan menyelesaikan beberapa tata letak. Duo Jiafo berkata pada dirinya sendiri, melangkah maju dan langsung menghilang. Segera setelah kaisar Zun pergi, semua orang berangsur-angsur pulih dari paksaan yang mengerikan, dan akhirnya mereka bisa duduk, hanya untuk merasa bahwa mereka berkeringat dingin dan pakaian mereka basah kuyuk. Ya Tuhan, apa yang kita lihat? Seorang kaisar semu. Tidak, itu hanya sepotong kulit yang ditumpahkan oleh dewasemu. Luar biasa, seorang dewasemu telah berubah menjadi seorang tao, tapi bisa ditumpahkan. Kulit sebenarnya bisa dihidupkan kembali setelah ratusan juta tahun, dan kamu masih bisa hidup. Seru. Semua orang, apa yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk bertahan selamanya dalam ingatan mereka, beritahu mereka bagaimana melawan surga raja leluhur metode adalah. Sayangnya, semua obat suci sudah habis. Mendengarkan omongan Gardover sendiri, obat suci ini hanya bisa membuat kulitnya bertahan tiga hari lagi. Rebon, hidup puluhan ribu tahun lebih lama. Obat suci sudah habis, tapi siansia masih ada pada orang ini. Segera, banyak orang memandang Ling Han. Satu cahaya langit sudah cukup untuk membuat orang gila, lalu bagaimana dengan tiga? Tidak ada yang tahu bahwa Ling Han sebenarnya telah menggabungkan lima cahaya abadi, jika tidak, mereka akan menjadi lebih gila lagi. Ling Han tersenyum tipis ini diberikan oleh Kaisar Semuh, beraninya kau merebutnya. Saat kata-kata ini keluar, semua orang mengerutkan kening. Iya, Dorga Buddha telah pergi, tetapi siapa yang tahu seberapa kuat Kaisar Sun, mungkin satu pikiran dapat terwujud. Di dunia ini, apakah ada orang yang tidak bisa dibunuh oleh Kaisar Sun? Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, itu harus dilakukan tiga hari kemudian, ketika kuasi Kaisar telah mengubah dirinya sepenuhnya. Namun, orang-orang di alam dan dan melangkah maju untuk mengobrol dengan Ling Han. Ini adalah orang luar, dan dia juga disukai oleh Kaisar Sun. Masa depan pasti tidak terbatas, jadi tidak ada salahnya berteman dengannya. Dan mereka telah melangkah ke Sengdan, dan tidak mungkin untuk berintegrasi ke Sianding setelah mendapatkan Sian Sia, sehingga tidak ada konflik kepentingan langsung dengan Ling Han. Di antara mereka bahkan ada Dong Family San Sengpil, semuanya sangat sopan, semoga Ling Han bisa berkunjung ke rumah mereka. Ling Han tersenyum, dan berkata oke, saya pasti akan berkunjung suatu hari nanti. Dia telah memutuskan bahwa setelah memasuki Sengdan, dia akan pergi ke rumah Dong untuk menyelesaikan akun, jadi ada sesuatu dalam kata-katanya. Bagaimana San Sengdan dari keluarga Dong tahu bahwa orang ini adalah musuh yang mereka sumpah untuk bunuh, jadi mereka tentu saja sangat gembira ketika mendengar berita itu, dan mereka masih memikirkan wanita mana dalam keluarga itu yang belum menikah dan tampan, siapa bisa digunakan untuk mengikat Ling Han. Boom! Tanah berguncang, dan debu berdesir. Tempat ini akan runtuh, ayo pergi. Semua orang pergi dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang baik di sini, jadi apa yang kamu lakukan di sini? Peti mati itu. Hei hei, itu memang terbuat dari pohon peri tingkat atas, tapi itu sendiri tidak berguna, dan itu masih peti mati, terkubur dengan sepotong kulit manusia, siapa yang berani menginginkan hal jahat seperti itu. Semua orang lari satu demi satu, tempat ini seperti neraka, lebih baik pergi lebih awal. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak menggerakkan Ling Han, Ji Xiang Tian, dan 20 atau lebih muda Tian Jiao. Target mereka adalah semua peti mati itu. Ini terbuat dari pohon induk yang tiada taranya, yang sangat berharga dalam dirinya sendiri, tetapi mengapa Gardover mengubur dirinya sendiri di peti mati yang terbuat dari pohon induk dan bukan benda lain. Pasti ada rahasia di dalamnya. View, seseorang langsung terbunuh, dan perampokan dimulai. Dengan langkah ini, perkelahian segera dimulai. Ling Han secara alami juga mengikuti kompetisi, tetapi terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, ada banyak jenius di sini, masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri, jika mereka bertarung sendirian, Ling Han memiliki peluang bagus untuk menang. Tetapi jika dia dipukuli, bahkan dia tidak berani mengatakan dia bisa menang. Lagipula, jumlah tripod supercasting ini cukup untuk membunuh bahkan tahap awal sendan. Ledakan, saat baku hantam, peti mati hitam itu langsung hancur, berubah menjadi tujuh papan besar dan puluhan potongan kayu kecil. Semua orang bergegas untuk bertarung, bang-bang-bang, pertempuran menjadi lebih intens, semua orang menembak dengan daya tembak penuh, dan tidak ada reservasi sama sekali. Ling Han mendengus, dan menembakkan roh jahat, segera, semua orang terpengaruh, dan kemudian dengan tangan kanannya, tiga petir meledak, dan Ruo membalikkan kolam guntur. Tidak ada yang bisa menandingi ketajaman seperti itu, jadi mereka hanya bisa mundur satu demi satu. Ling Han mengambil kesempatan untuk merebut tiga papan besar, dia memikirkannya, dan pergi dengan tegas. Jika dia serakah lagi, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik dan dikepung oleh semua orang, oleh karena itu dia sudah mendapatkan tiga papan besar, dan panennya luar biasa, lebih baik menerimanya segera setelah bagus. Benar saja, meskipun Ling Han terlihat pergi, masih ada empat papan kayu besar dan banyak pecahan kecil, tidak ada yang mengejar Ling Han. Pertama, ada lebih banyak papan di sini, dan kedua, tidak mungkin mengalahkan mereka jika mereka mengejar ketinggalan. Tidak lama kemudian, Ji Xiang Tian menyambar papan besar, dia tidak ingin berkelahi, dan pergi juga. Kemudian, tiga papan besar yang tersisa juga direnggut, dan orang yang tersisa hanya bisa merebut potongan kayu kecil. Ling Han melayang pergi, dan ketika dia keluar dari Hei Tian Gad Willow, dia mendengar ledakan, tanah mulai surut, dan satu demi satu aulah runtuh dan tenggelam ke dalam tanah. Dia meliriknya tanpa ragu, membuka sosoknya, dan terbang menuju rawa. Setengah hari kemudian, dia sudah keluar dari rawa besar. Dia mengubah penampilan dan gelombang jiwanya lagi, memasuki kota, mencari petunjuk. Ada lima awan peri, dan empat hilang. Jangan, sebelum Ling Han mulai mencari tahu di mana penglihatan abnormal itu lahir, dia dihadapkan pada satu hal terlebih dahulu, yaitu dia telah berkultivasi hingga kesempurnaan kiding, dan dia bisa menerobos. Digunakan oleh Kaisar Semu untuk mengintegrasikan siansia ke dalam tubuhnya dengan cara yang hebat, tentu saja basis kultivasinya juga meningkat. Bagi Kaisar Zun, itu adalah jumlah kekuatan yang dapat diabaikan, tetapi bagi Ling Han, itu cukup untuk menyelesaikan kiding. Dia mulai menyerang bading. Sekarang, dia akhirnya merasakan tekanan dan kesulitan. Tujuh kuali abadi lainnya semuanya menolak dan memukul mundur, mencegah pembentukan kuali abadi kedelapan, seolah-olah dia telah mengolah batu fondasi kedua dan ketiga dari dao abadi sebelumnya. Dia tidak mengaktifkan kekuatan hidup dari alam dalam, karena sekarang dia dapat sepenuhnya menekan kekuatan tolak ini dengan kekuatannya sendiri. Perlahan, inti sianding muncul, berubah menjadi cikal bakal sianding, lalu tumbuh perlahan. Tujuh hari kemudian, Ling Han menunjukkan senyuman. Semoga beruntung. Dengan raungan panjang, dia berdiri, menggerakkan tangan dan kakinya, dan kekuatannya yang kuat terombang ambing, seolah pukulan ringan bisa menghancurkan Tianyu. Delapan tripod saya setidaknya sebanding dengan sebelas tripod binatang itu, atau bahkan lebih kuat. Namun, saya punya perasaan bahwa ini masih tidak sebanding dengan tahap awal Sengdan. Terhadap Sengdan, Ling Han terus bertanya tentang berita, mencari informasi lebih lanjut tentang Sian Sia. Meskipun Mo Yuanyu tidak kecil, ia memiliki sistem komunikasinya sendiri. Oleh karena itu beritanya menyebar cukup cepat, Ling Han menghabiskan beberapa waktu untuk menyelidiki dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang situasi saat ini. Keberuntungan Feng Jixing melawan langit, dan dia menangkap cahaya peri. Song Lan mendapat kesempatan besar dan juga menerobos Jiuding. Seorang jenius pemula tiba-tiba muncul, bernama Zhao Wuji, dengan kekuatan bertarung yang luar biasa, dan bahkan mengancam akan menantang Feng Jixing. Untuk berita seperti ini, Ling Han hanya membacanya sekali dan kemudian melupakannya. Dia sangat percaya pada kekuatannya sendiri, tidak peduli seberapa kuat kamu, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Bukit Wanshu, dia melihat pesan bahwa sejumlah besar orang luar bergegas ke sana karena sepertinya ada cahaya peri di sana. Dikatakan bahwa di punggung Bukit Wanshu, ada garis emas melintasi langit dari waktu ke waktu, disertai dengan guntur dan halilintar, pemandangannya mencengangkan. Ini kemungkinan besar adalah cahaya peri. Sayang sekali saya masih belum melihat berita apapun dari Ratu, Huniu, atau Guk-guk hitam besar. Mungkin, mereka sedang membangun fondasinya, dan belum memasuki domen elemen sihir sama sekali. Ling Han berangkat ke Wanshu Rich, akan sempurna jika dia bisa mendapatkan Jiu Dao Siansia pada saat yang sama ketika dia berkultivasi ke Jiu Ding, dia akan langsung maju ke Seng dan dengan postur terkuat. Pada saat itu, jika dia menunggu untuk menguasai sembilan seni kaisar pada saat yang sama, seberapa menakutkankah kekuatan tempurnya. Benar-benar telah menunggu. Dua hari kemudian, Ling Han datang ke Wanshu Rich. Ini adalah gunung yang sangat primitif, di mana terdapat sejumlah besar binatang buas, bahkan pada tingkat diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, kekuatan lokal dari domen Moyuan tidak berani menerobos dengan mudah, yang akan dengan mudah menyebabkan orang jatuh. Unggungan Wanshu bukanlah punggungan tunggal, melainkan hamparan yang terbentang dengan wilayah yang tak terkira luasnya. Tidak perlu masuk, Ling Han masih berdiri di kejauhan saat mendengar raungan binatang itu, yang membuat gendang telinganya sakit. Ling Han menarik napas dalam-dalam, untuk berjalan di jalan menjadi yang terkuat, betapapun berbahayanya, dia masih harus menerobos. Tidak hanya siansia di sini, tetapi juga obat-obatan abadi, obat-obatan abadi tingkat tinggi, jadi meskipun ada gerombolan binatang buas, masih ada orang yang datang ke sini untuk mengumpulkan obat-obatan, termasuk negeri asing, termasuk prajurit lokal. Ling Han berjalan ke pegunungan dan hutan, dia berjalan-jalan, tentu saja bagus untuk memiliki obat abadi, tetapi tujuan utamanya adalah menemukan siansia. Angkat kepala tinggi-tinggi, dia sedang berjalan, tetapi tiba-tiba melihat seekor beruang hitam melompat keluar, tingginya sepuluh kaki, berdiri tegak, membuat bayangan panjang. Tujuh tripod, Ling Han tidak bergerak, tapi hanya menatap beruang hitam itu dengan dingin. Beruang hitam itu menggeram, beraninya orang sekecil itu memandangnya, tapi segera menemukan bahwa mata Ling Han dingin dan menakutkan, membuatnya terasa dingin di sekujur tubuh. Itu meraung, berbalik dan berlari tiba-tiba, bergemuruh, potongan-potongan pohon tumbang, dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Jika orang melihat ini, itu pasti akan luar biasa. Alasan mengapa binatang buas disebut binatang buas adalah karena mereka ganas dan kejam, mereka hanya memiliki naluri membunuh dan tidak memiliki kebijaksanaan. Ditakuti oleh penampilan Ling Han, rasanya seperti mimpi. Namun, bahkan binatang buas pun memiliki naluri untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, mata Ling Han terlalu menakutkan, membuat binatang buas itu takut akan dibunuh, seperti bertemu dengan raja binatang yang jauh lebih unggul di dunia, itu akan secara alami lari ke atas. Ling Han tersenyum, dia tidak menggunakan energi jahat untuk menyerang, dia juga tidak menggunakan kekuatan kuali peri, itu hanya pandangan yang memusatkan energi dan semangatnya sendiri. Ini adalah sikap orang yang kuat. Seperti duo Jiafo, apakah dia perlu menggunakan momentumnya dengan sengaja untuk menekan orang? Ling Han juga tidak mengejarnya, dan terus bergerak maju. Dia tidak memiliki tujuan yang jelas, hanya berjalan dengan langkah besar, berkeliaran. Namun, ada terlalu banyak binatang buas di sini, dan segera Ling Han bertemu dengan serigala ganas lainnya, tetapi kekuatannya bahkan lebih buruk, itu hanya membangun fondasi. Begitu melihat Ling Han, ia lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Begitu Ling Han berpikir, cahaya ilusi ditembakkan, dan binatang buas itu segera berhenti. Itu masih mempertahankan postur berlari, tetapi tubuhnya tidak bergerak, terlihat sangat aneh, dan bola matanya bergetar dengan cepat, jatuh ke dalam mimpi buruk. Cahaya magis dalam ilusi membuat orang jatuh ke dalam ilusi tanpa menyadarinya, bahkan binatang buas pun tidak terkecuali. Ling Han tersenyum, mengulurkan tangannya, dan menarik kembali kekuatan ilusi serigala ganas segera berlari lagi, tetapi dalam dua langkah, dia jatuh tersungkur dan jatuh dengan keras. Sungguh aneh bangunan fondasi juga bisa runtuh, yang menunjukkan kekuatan ilusi. Ling Han melintasi pegunungan dan pegunungan, bereksperimen dengan binatang buas di sepanjang jalan, dan memahami keajaiban menggunakan cahaya ajaib dalam ilusi. Dua hari kemudian, dia berjalan ke tepi danau. Langit tinggi dan airnya hijau, Ling Han tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi dia berhenti, duduk di atas batu di tepi danau, melepas sepatu dan kaus kaki, meletakkan kakinya di danau, dan menikmati kesejukan danau. Hii! Aneh sekali, sebenarnya bermain air di sini. Suara seorang wanita terdengar. Ling Han menoleh dan melihat empat orang berjalan dari kejauhan, dua pria dan dua wanita. Kedua pria itu sama-sama ramping, tinggi dan tampan, sedangkan kedua wanita itu sama-sama cantik, tetapi gaya mereka sangat berbeda, yang satu mungil dan indah, yang lain memiliki kaki yang panjang, dan tinggi badan mereka bahkan tidak kalah dengan pria. Si cantik jangkung tersenyum apa yang orang lakukan adalah kebebasan mereka, jangan menertawakan orang lain. Dimengerti, saudari Yuan, si cantik mungil mengangguk. He he, membasu kaki di punggung bukit Wanshu untuk menikmati udara sejuk sudah sangat sok, jadi tidak heran Xiao Qing memanggilnya seperti itu, kata seorang pria berbaju putih. Dengan dukungan pria berbaju putih, kecantikan mungil itu langsung tersenyum dan menatap pria berbaju putih itu dengan penuh kasih sayang. Pria berbaju putih itu berpura-pura tidak melihatnya, dan hanya mengarahkan pandangannya pada kecantikan tinggi itu. Hei, sejujurnya, meskipun kedua wanita ini sama-sama cantik, wanita yang lebih tinggi jelas lebih baik, apakah itu penampilan atau temperamen, mereka hancur dalam semua aspek. Ayo pergi, si cantik jangkung tersenyum meminta maaf pada Ling Han, dan kemudian memberi isyarat kepada teman-temannya untuk melanjutkan. Au, tepat pada saat ini, raungan binatang buas terdengar, dan seekor harimau putih berlari keluar, bang-bang-bang, di belakangnya, potongan-potongan pohon tumbang. Hati-hati, kedua pria itu berteriak bersamaan, melepaskan senjata mereka satu demi satu, dan bertarung melawan harimau itu. Mereka semua menggunakan pedang, dua lampu pedang melintas, berubah menjadi dua kuda yang mempesona, dan menebas harimau itu. Namun, mereka jelas meremehkan kekuatan harimau itu, mereka melihat harimau itu melambaikan cakarnya, menamparkan, menamparkan, dan kedua lampu pedang itu hancur bersamaan, tetapi harimau itu masih melaju, dan kecepatannya tidak melambat sedikitpun. Tidak, harimau ganas ini setidaknya kiding. Si cantik jangkung menggertakkan giginya, melepas sesuatu dari lehernya, dan melemparkannya ke arah binatang itu. Ledakan, seberkas kecemerlangan melambai dan berubah menjadi sangkar, menyelimuti harimau itu. Harimau ganas itu melompat-lompat, mencakar dan menggigitnya, mencoba keluar dari kandang, tetapi meskipun kandang itu terbuat dari cahaya, ia mengikat harimau itu dengan erat seperti tali, dan menjadi semakin erat. Oke, kedua pria dan si cantik mungil itu bersorak, dan setidaknya seekor binatang buas dari tingkat kiding juga diturunkan dengan satu gerakan, yang secara alami membuat orang bahagia. Si cantik tinggi menunjukkan ekspresi tertekan, itu adalah harta pertahanan diri, dia tidak pernah berpikir itu akan digunakan dengan mudah. Namun, melihat rekannya baik-baik saja, dia juga tersenyum, menunjukkan kelegaan. Nah, cepatlah dan terima kasih saudari Yuan. Si cantik mungil menoleh kelinghan. Jika saudari Yuan tidak menembakmu, kamu pasti sudah memasuki perut harimau sekarang. Pria berbaju putih itu juga berkata. Pria lain di Sing Yi menunjukkan senyum pendiam, seolah dia menghormati statusnya dan meremehkan berbicara dengan Ling Han. Ling Han terkejut, siapa yang dia provokasi. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia membasuh kakinya di tepi danau dan memahami tangan delapan belas arahat. Bagaimana dia bisa begitu sering diganggu? Aku tidak meminta bantuanmu. Ling Han merentangkan tangannya dengan ekspresi yang sangat dibenci. Tiga wanita cantik mungil itu langsung marah. Orang ini terlalu tidak tahu berterima kasih. Dia telah menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tetap bersikap seperti ini. Dia sangat marah. Bahkan si cantik jangkung pun sedikit tidak senang, meskipun dia tidak ingin Ling Han berterima kasih saat dia pindah, tapi kamu tidak bisa sebodoh itu. Ling Han tersenyum, siapapun yang memintamu memprovokasiku, aku tidak bisa melihatmu marah padamu. Orang seperti itu pantas dimakan oleh binatang buas. Si cantik mungil berkata dengan marah. Sungguh serigala bermata putih. Pria berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Si cantik jangkung menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, ayo pergi. Oh, tetapi pada saat ini, terdengar raungan harimau lagi, dan sebatang pohon tumbang, dan seekor harimau emas besar terbanting. Tidak bagus. Wajah mereka berempat berubah. Kekuatan binatang buas ini bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Si cantik jangkung dengan cepat mencabut jepit rambut giok dari rambutnya, yang merupakan senjata sihir ampuh lainnya. Fiu, sebelum dia bisa bergerak, dia melihat sesosok tubuh lewat, dan dengan ledakan keras, dia melihat harimau emas terbang secara horizontal. Sesosok jatuh dan berdiri dengan tangan di belakang, memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Kakak Feng, segera, mereka berempat berteriak kegirangan. Orang yang tiba-tiba datang untuk menyelamatkan adalah Feng Jixing, di bawah angin sepoi-sepoi, rambutnya berkibar lembut, menunjukkan ketidak teraturan tak terkendali yang tak terlukiskan. Terutama dua wanita cantik itu, mata mereka kabur, seolah hati mereka akan meleleh. Heh, keberuntungan orang ini benar-benar bagus, seseorang menyelamatkannya setiap saat. Pria berbaju putih itu menatap Ling Han, menunjukkan ekspresi jijik. Orang seperti itu layak untuk dimakan oleh binatang buas. Mata Feng Jixing menyapu, dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Sekarang Ling Han telah kembali ke penampilan aslinya, jadi dia tidak mengenalinya, tapi dia selalu merasakan keakraban, tapi itu jelas bukan teman lama, tapi jenis yang mengganggunya. Aneh? Aku belum pernah melihatnya, kenapa aku merasa seperti ini apalagi eksistensi macam apa dia, yang memenuhi syarat untuk dibenci olehnya. Ketika Ling Han melihat Feng Jixing, semangat juangnya segera bangkit, dia tersenyum sedikit kenapa. Kamu tidak mengenalku tegur, pria ini sudah cukup. Itu benar, saudara Feng adalah jenius nomor satu di Tianyu Utara, bagaimana kucing atau gug-gug bisa menempel padanya. Si cantik mungil juga menggema. Dengan pemikiran di benak Ling Han, penampilannya langsung berubah. Itu kamu. Feng Jixing segera menunjukkan ekspresi serius, orang ini sebenarnya yang meminta Song Lan untuk melindunginya. Niat membunuhnya tiba-tiba, sebelumnya dia tidak yakin untuk membunuh Ling Han, tetapi sekarang berbeda, dia telah memperoleh cahaya surgawi, dan mengembangkan kekuatan supernatural, yang sebanding dengan seni kaisar. Dia akan ditekan oleh kekuatan, tapi Shen Mang tidak. Oleh karena itu, kali ini dia sangat yakin bisa membunuh Ling Han. Sangat sulit ditemukan dimanapun, tetapi tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Dia berkata dengan ringan, ku dengar kamu mendapatkan tiga awan peri, he he, keberuntungan ini benar-benar melawan langit. Apa? Tanda seru, wanita cantik tinggi dan mereka berempat terkejut, sian sia, itu adalah harta paling berharga di antara harta, mendapatkan satu bisa membuat orang iri sampai mati, tapi apa konsep mendapatkan tiga. Bahkan jika sekuat Feng Jixing, dia baru saja mendapatkan cahaya surgawi. Apa? Apakah kamu iri Ling Han tersenyum? Feng Jixing dengan bangga berkata, he he, hanya orang kecil sepertimu yang terobsesi dengan jumlah cahaya abadi. Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika kamu menembus ramuan, hanya satu kuali surgawi yang dapat mengandung ramuan itu, dan kuali surgawi lainnya akan dikurangi menjadi makanan. Jadi, bahkan jika Anda memurnikan tiga awan langit, jadi apa? Hanya satu yang bisa dipertahankan, dan Anda harus menyimpan satu kekuatan magis. Apa perbedaan antara satu cahaya langit dan tiga awan langit? Hei, menurut itu, bukankah tidak ada artinya memadukan sembilan dao sian sia untuk menyempurnakan kekuatan supernatural sembilan dao? Memang kesaktian ini diperoleh dari sian sia, dan ketika sian sia dimusnahkan, kesaktian itu akan hilang dengan sendirinya. Ling Han berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, duo jia Buddha adalah kaisar semu, mengapa dia menembus tiga dao sian sia ke dalam tubuhnya? Akankah kaisar melakukan hal-hal yang tidak berarti? Oleh karena itu, sian sia harus memiliki cara untuk mempertahankannya. Ling Han tersenyum kamu bilang anggur itu asam karena kamu tidak bisa makan anggur, aku mengerti, tidak perlu dikatakan. Feng Jixing tidak bisa menahan amarah, apakah kamu idiot? Tidakkah kamu mendengar analisisnya memang agak kuat bahwa Anda memiliki tiga awan langit sekarang, tetapi selama Anda melangkah ke Sengdan, Anda hanya dapat menyimpan satu cahaya langit. Kamu hanya bisa keras kepala, lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Dia melangkah menuju Ling Han dan berjalan menuju Ling Han, menggelegar, dengan seluruh auranya tanpa syarat, dia ingin membunuh Ling Han dengan postur terkuat. Kakak Feng akan bergerak, ha? Anak ini pantas dipukuli, jadi dia harus diberi pelajaran yang bagus. Hei, dia. Dalam masalah sekarang, betapa kuatnya kakak Feng, begitu dia bergerak, pria itu hanya bisa dipukuli. Kempat pria berbaju putih itu berkata satu demi satu, tetapi hanya si cantik jangkung yang lebih pendiam dan tidak berbicara. Saat berbicara, Feng Jixing telah mendekat, auranya membara hingga ekstrim, seolah-olah dia akan menerobos ambang pembuatan tripod dan memasuki alam Sengdan. Nyatanya, kekuatan tempurnya memang hanya sedikit kalah dengan Sengdan. Ling Han mengambil cuti, meletakkan kakinya, dan hanya berdiri di sana, celananya digulung hingga lutut, kakinya terbuka, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang jenius yang tak tertandingi. Kamu benar-benar sombong. Feng Jixing berkata dengan dingin, dia menamparkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, angin kencang dan badai melonjak, dan ombak menghantam pantai. Ling Han tidak menggunakan kekuatan Immortal Cauldron, dia sekarang adalah Eight Cauldron, bukankah dia masih memiliki kekuatan untuk menandingi Feng Jixing? Ledakan, ketika keduanya bertarung satu sama lain, tubuh mereka bergetar, dari segi kekuatan, Feng Jixing sedikit lebih baik, tetapi jaraknya sudah sangat kecil. Engah, keempat pria berpakaian putih itu menyembur keluar, mata mereka membelalak tak percaya. Sungguh mencengangkan, ini kakak Feng mereka, peringkat ke-12 di jaringan bintang, dan orang pertama di alam pengecoran Tianyu Utara, bagaimana seseorang bisa bersaing dengannya. Mungkinkah apakah ini Nan Gong Hao, kastor kedua dari Tianyu Utara? Tidak? Nan Gong Hao terlahir dengan rambut putih dan memiliki kebiasaan bersih, bagaimana dia bisa duduk di tepi danau dan mencuci kakinya dengan santai seperti orang ini. Ekspresi Feng Jixing tidak bisa tidak berubah, dia sebenarnya hanya menang dalam pukulan ini. Tahukah Anda, dia sekarang berada di masa jayanya, dan kekuatannya tidak melemah sedikitpun. Hei, hanya ada satu kemungkinan, terakhir kali Ling Han bertarung dengannya, itu bukan Jiuding, sekarang ranah lawan telah naik ke level yang lebih tinggi, dia hampir bisa melawannya. Dengan serius, Feng Jixing berkata dalam hatinya, meskipun dia hanya berbicara tentang kekuatan murni, Ling Han masih tidak sebaik dirinya, tetapi kuali perilawan sangat aneh, itu dapat melemahkan kekuatannya, dan jika dia berjuang keras saat itu, dia akan jatuh dalam kekuatan bukannya melawan arah angin. Tentu saja, dia berpikir bahwa sekarang Ling Han harus menjadi Jiuding daripada Bading, ini adalah harga dirinya. Dia menembak lagi, dan 18 arahat mengulurkan tangan mereka, membombardir ke arah Ling Han. Beberapa hari kemudian, dia telah mampu membuat teknik ini 50% kuat, meskipun teknik harta karun tingkat terhormat tidak sebagus teknik tingkat suci dan kaisar, tetapi pada tingkat tripocor, teknik harta karun seperti itu adalah tidak buruk, bahkan jika itu terlalu rendah. Ledakan, 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 Feng Jixing melakukan gerakan yang kuat, mencoba mengalahkan Ling Han dengan kekuatan yang menggelegar. Ling Han juga tidak sopan, tirai cahaya bintang terbuka untuk memblokir serangan lawan, lalu melancarkan serangan balik yang kuat. Daluo Tian Bao Jutsu, kaki Feng Shen, telapak Cao Tian matahari besar, tangan 18 arhat, dia juga memainkan serangkaian teknik harta karun tingkat terhormat, dan mereka terus-menerus beralih, berubah sesuai keinginan, seolah-olah itu bukan beberapa teknik harta karun independen. Tapi satu set lengkap. Feng Jixing tercengang oleh pemukulan itu, dan tertekan untuk beberapa saat, terlihat panik. Tidak, keempat pria berbaju putih tidak bisa mempercayainya, saudara Feng yang tak terkalahkan di mata mereka benar-benar dihancurkan dan dipukuli apalagi orang ini bukan Seng Dan, tapi hanya tripodcasting. Itu luar biasa. Huff, Feng Jixing mencibir, dia akhirnya mengorbankan senjata sihirnya, cahaya pedang melintas, mengejek, dan tirai cahaya bintang langsung hancur. Kekuatan penghancur yang sangat kuat. Ling Han terkejut, tingkat pedang ini tidak rendah. Ini adalah tiruan dari senjata suci pedang nebula, tetapi bahan yang dibuatnya adalah tingkat bintang tujuh. Feng Jixing berkata dengan bangga, selain itu, saya telah mengintegrasikan gumpalan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan itu telah menjadi senjata ajaib kelahiranku, melempar tripod tak terkalahkan. Dia merasa sedikit menyesal, pertempuran tingkat jaringan bintang tidak akan dimasukkan dalam faktor senjata ajaib, jika tidak, dengan kekuatannya dan pedang singyun, bagaimana mungkin hanya peringkat 12. Tentu saja, dia telah memasuki Jiuding sekarang, dan dia dapat dengan mantap masuk 10 besar tanpa bergantung pada pedang singyun. Ayo, Ling Han masih belum mengeluarkan Chaos Lightning Pagoda. Gila, Feng Jixing mencibir, dia bahkan mengorbankan harta itu, tapi Ling Han masih tidak bersenjata, betapa sombongnya ini. Tapi kebetulan yang dia inginkan adalah nyawa Ling Han, bukan pertarungan yang adil. Dia bergerak dengan pedang, pedang singyun menebas, udara terkoyak, dan pusaran seperti lubang hitam muncul, dan niat pedang membubung ke langit, seolah ingin memotong semua bintang di langit. Ini tentu saja tidak mungkin, hanya mungkin dengan pedang singyun asli, dan itu tergantung siapa yang menggunakannya. Ling Han meraung panjang, dan roh jahat itu bergegas keluar, bahkan jika itu adalah Feng Jixing, dia langsung jatuh ke dalam kerugian jangka pendek, dan ketika dia bangun, dia melihat tinju Ling Han telah memukulnya. Ini adalah orang lain, dan diperkirakan satu-satunya cara untuk menahan pukulan ini adalah dengan menyebarkan kekuatan rahasia di wajah. Tapi apakah Feng Jixing berbeda? Dia berteriak keras, alisnya terbuka, dan dia benar-benar memproyeksikan simbol aneh, menikam tinju Ling Han seumur hidup. Ini sama sekali tidak masuk akal, itu sama sekali bukan kekuatan yang mengejutkan, itu hanya membuat Ling Han berhenti. Namun, simbol ini juga menghilang dalam sekejap, Ling Han mendapatkan kembali kebebasannya dalam sekejap, dan terus meninjunya. Feng Jixing memanfaatkan kesempatan sesaat ini, dan segera mundur, menghindari pukulan Ling Han. Setelah satu pukulan, keduanya terkejut. Ling Han tidak menyangka Feng Jixing akan benar-benar menguasai teknik rahasia seperti itu, sehingga dia bisa menghentikan serangannya sendiri secara tiba-tiba, itu jelas bukan kekuatan yang sangat kuat, itu sangat aneh. Feng Jixing tidak menyangka metode Ling Han begitu menakutkan, itu benar-benar menyebabkan pikirannya mandek sesaat, dan dia terpaksa menggunakan langkah unik. Keduanya cukup takut, pengetahuan unik apa yang dimiliki pihak lain di tangan mereka. Karena kamu telah menguasai tiga cahaya ilahi, izinkan aku mengajarimu. Feng Jixing berkata, dia mengangkat tangannya, dan cahaya putih datang, kecepatannya tak terlukiskan. Ini adalah cahaya ilahi yang dia kembangkan setelah bergabung dengan Sian Sia. Ling Han mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas guntur. Bentak, Sen Mang melawan Sen Mang, setelah konfrontasi ini, keduanya langsung dimusnahkan. Namun, Sian Sia juga berbeda, seperti petir pertama yang dikuasai Ling Han adalah yang paling kuat, sebanding dengan seni kaisar, tetapi seperti Guishui Yin Lei dan Yi Mu Zheng Lei kurang kuat. Kekuatan cahaya ilahi Feng Jixing hampir sama dengan kekuatan Guishui Yin Lei dan Yi Mu Zheng Lei. Dia menangkis pukulan lawan dengan Bing Huo Yang Lei. Kamu juga mengambil langkahku. Ling Han menjentikan jarinya, dan Yi Mu Zheng Lei menembak, berubah menjadi kilat biru, dan menyerang ke arah Feng Jixing. Feng Jixing dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan, melindunginya di depannya. Ledakan, seluruh tubuhnya terguncang, dan asap yang terbakar mengepul dari tangannya, dan dia sedikit menderita karena pukulan ini. Orang pertama yang memasang tripod di Tianyu Utara terluka dalam pertempuran di alam yang sama. 3920 Tidak.